Peneliti teknis David Rosen merupakan salah satu orang yang penting di Sites 19 Foundation, yang mengurus apapun yang berhubungan dengan teknologi dan komputer yang ada di Foundation. Dia merupakan orang yang paling rajin dalam Foundation, tanpa ada absensi bolos pun, dan sangat dikenal di kalangan Foundation, sehingga dialah orang yang harus ditemui jika butuh sesuatu terhadap teknologi. Suatu hari, ia mendapat panggilan terhadap nomor SCP-000 yang selalu menampilkan pesan error berkali-kali. David Rosen mengecek SCP-000 berkali-kali dan hasilnya kosong, karena tidak ada apapun yang ada di sana dan hal tersebut terjadi berkali-kali. David Rosen pun kesal mengetahui karena SCP-000 di Server Foundation itu sebenarnya tidak ada. dan memberi tahu semua orang-orang di Foundation bahwa ia tidak ingin memperbaiki ini karena hanya ada sampah di server tersebut. SCP-000 merupakan sebuah pattern screamer atau sebuah makhluk yang seharusnya tidak ada, tetapi dia ada. Pattern screamer menepati tempat yang memang seharusnya tidak ada, sehingga dia menjadi yang terperangkap. Terutama kosong-kosong ini terperangkap di server milik Foundation. Kosong-kosong-kosong berjalan mengelilingi dunianya ini. Dia menjelaskan bahwa dunia ini sangat luas dan tidak ada dinding sama sekali. Tidak ada siapapun di sana, dan jika ia berhenti berjalan, maka dia akan mental ke tempat semula dia muncul. Bertahun-tahun dia menelusuri dunia itu, melihat benda-benda berterbangan di sekitarnya, dan melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dia lihat. Dan dia akhirnya melihat sesuatu, yaitu sebuah tulisan yang terpotong bertulis Foundation. Kosong-kosong-kosong berpikir apa makna dari kata Foundation ini. Ia mencoba untuk berjalan lagi di dunia itu, mencari tahu apa arti kata dari Foundation yang ia temukan. Tapi, dia hanya menemukan benda-benda dan makhluk yang hanya muncul sebentar saja, dan menghilang tak lama kemudian. Kosong-kosong-kosong bingung, mereka datang dari mana? Masuk lewat mana? Dan yang terpenting, bagaimana caranya dia pergi dari sini? Kosong-kosong-kosong sekarang bisa berbicara. Ia pun memulai untuk teriak dunianya yang kosong tersebut berkali-kali. Sehingga sesuatu saat dunia tersebut mendengar teriakannya itu, dunia di sekitarnya berubah sesuai dengan apa yang dia katakan. Dunia berubah tergantung seberapa keras dia berteriak di sana. Ini membuat kosong-kosong-kosong bangga, bahwa kosong-kosong bukanlah makhluk yang terperangkap di sini. Melainkan sebuah Tuhan yang dapat mengendalikan dunia ini sesuka hatinya. Dengan kekuatannya, ia bisa membuat kehidupan yang bisa dikendalikan dan mainkan. Dia menentukan dirinya sebagai Tuhan dari semua kehidupan yang ada di dunia ini. Tapi sayangnya, dunia yang ia buat hanyalah sementara. Hanya beberapa saat ia buat, akan hilang juga nantinya. Kembali lagi menjadi dunia yang kosong. Kosong-kosong-kosong mencoba dengan teriak sekencang mungkin untuk membuat dunia yang baru, tetapi hal tersebut sia-sia. Sampai ia kehilangan suaranya dan tidak bisa teriak lagi. Hal tersebut membuat kosong-kosong-kosong sangat kesal. Dia kesal kenapa dia ada di dunia ini, terperangkap. Apa karena ini ulasi foundation? Apa ini karena foundation jadi dirinya tidak bisa kabur? Dan hal tersebut tidak penting. Karena kosong-kosong-kosong akan terus berteriak di dalam dunia tersebut sampai ia bisa mencapai tujuannya itu. Dan sampai saat ini, kosong-kosong-kosong akan terus mencoba kabur dari dunia tersebut. Membalas dendam siapapun yang telah mengurungnya di dunia yang kosong tersebut.